Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat menangkap tujuh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku diamankan di sejumlah lokasi berbeda. Satu orang pelaku merupakan pegawai honorer di Sudukcapil, Kabupaten Sukabumi. Ia berperan mengubah identitas korban. Korbannya, dua perempuan di bawah umur, 15 dan 16 tahun. Oknum di Sudukcapil membantu pengurusan dokumen dengan menambah usia korban menjadi perempuan dewasa. Korbannya dipekerjakan di negara Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga. Korban, ada dua. Yang pertama usia 16 tahun, bekerja di negara Arab Saudi ya, namun sudah berhasil dipulangkan di Indonesia. Kemudian yang satu lagi, anak berusia 15 tahun, saat ini sedang upaya koordinasi dengan instansi terkait dari Polres Sukabumi untuk upaya pemulangan korban kedua. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mendapat pesanan dari agen di luar negeri dengan upah sebesar 60 juta rupiah. Rata-rata korbannya merupakan anak di bawah umur. Para korban kerap diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar. Perlu kerjasama dari pihak pemerintah juga, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat sekitar. Kalau misalnya ada orang yang mengajak warganya untuk menjadi pekerja migran, apalagi ini yang ke Timur Tengah, 19 negara ini masih moratorium, belum dibuka. Makin marak, Satgas Kugus Tugas TPPO Kabupaten Sukabumi telah menangani 11 kasus dalam rentan 1 tahun. Polisi kini masih melakukan pengejaran dua pelaku lainnya. Para pelaku TPPO terancam hukuman 15 tahun atau denda 600 juta rupiah. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.